Jadi hari ini gue lagi mau bahas-bahasin berbagai pertanyaan kalian seputar Tiktok, Tiktok Shop, Tiktok Seller, Tiktok Afiliate, dan pertiktokan lah ya pokoknya, oke? Tanpa bahasa-bahasa, yuk kita langsung lihat ke pertanyaan pertama. Jadi ada dari akunnya Faris Negeraha236, pertanyaannya, kok kenapa ads akun resultnya berhenti di ATC dan konversi ke salesnya rendah? Nah, kalau kayak gini nih, berarti kan lu jalanin ads, terus ads itu tuh stuck di ATC. Berarti orang mau ad to chart, orang mau masuk ke keranjang, artinya ya lu cukup menarik lah gitu bisa bikin mereka tuh mau ad to chart. Tiktok itu selamat loh, tapi kenapa mereka nggak ke sales? Kalau mereka sales, artinya ada sesuatu yang bikin orang itu mau beli, eh bentar deh, belinya nanti deh. Nah, ini ada beberapa hal, bisa jadi satu, barang lu tuh memang dibutuhin nanti. Jadi kayak, yaudah lah, nungguin tomo, nungguin diskon, atau bisa jadi duit yang belum ada. Bener nggak? Nah, atau bisa jadi lu kurang ngasih yang namanya urgency, jadi buat beli sekarang juga, karena barangnya memang terbatas. Ya, itu sebenarnya yang bisa dilakuin buat ningkatin dari ATC ke sales. Nah, kemudian dari RandySYH429, kok kenapa kalau videonya ada keranjang kuning, like lebih sedikit, padahal yang nonton banyak. Nah, yang perlu disadari gini, kalau video keranjang kuning, itu beda sama video biasa. Kalau lu main video biasa, itu kan ya totally buat TikTok yang itu nggak adalah engagement-nya banyak apa nggak. Jadi bener-bener ke situ. Nah, tapi kalau video keranjang kuning, gitu kan, dia, TikTok itu bakal mencarikan bukan orang yang mau engage, TikTok itu bakal mencarikan orang yang mau beri. Kenapa? Karena ya TikTok juga butuh duit kali, bener nggak? Dengan lu ke Joa kan dia dapet admin, lu dia dapet duit, bener nggak? Nah, yang perlu disadari, memang pembeli itu kadang-kadang sering nggak ngelike, langsung main beli aja. Tapi, mending gitu kan. Terus, udah gitu ada lagi dari Om Syukur, baru mau coba nih usaha di TikTok Shop, mohon pertunjuknya. Pertunjuknya simpel, om. Katanya ya, waktu terbaik buat manang pohon, itu 20 tahun lalu. Waktu terbaik pertama, waktu terbaik kedua, sekarang. Jadi, mendingan mulai aja, karena yang lama kita udah nggak bisa berikan, bener nggak? Nah, terus, nomor berikutnya dari Pratama Leather. Mohon dijawab, waktu sebelum TikTok Shop tutup, saya udah mulai jualan. Dan waktu itu, pembeli dapet gratis omkir dari platform. Kok sekarang udah nggak ada ya? Kenapa ya? Jadi sekarang pembeli kurang minat karena nggak ada gratis omkir. Nah, setahu gue, sekarang pembeli tetap dapet gratis omkir kok dari platform. Cuman, jumlahnya tuh gini, ada yang gratis omkir biasa, ada yang gratis omkir ekstra. Yang gratis omkir ekstra, pocatnya lebih banyak. Yang memang artinya, buat kesalahan, memang kita kepotong admin lebih banyak sih. Tapi ya, dapet pembelinya lebih banyak. Jadi, kalau itu terserah, mungkin nggak diaktifin. Kalau saran gue, mending aktifin yang itu. Kemudian, dari akun Rangga Febrian. Kok izin tanya, kalau akun kita sering ngenap kelanggaran di TikTok, contohnya kayak video sering diampus oleh pihak TikTok, itu berdampak nggak ke akun kita? Ini berdampak banget. Kalau kalian sering denger kayak Shadowband, atau misalnya tuh akunnya jadi kayak, ya susah growth, ya itu biasanya akun-akun yang diambat memang sama TikTok tuh udah diklek, udah diklek, ditandain tuh. Nah, di mana akun ini sering melanggar. Dan yang namanya akun sering melanggar, ya gimana ya? Sama aja sih, kayak kita dikelaskan, gurunya udah nandain. Nah, ini anak-nakal nih. Lu mau banyak juga jadi nakal, gitu, masalahnya gitu. Jadi, itu agak beresik. Repot. Terus, akun Esa Andriana M. Kok kalau buat iklan produk itu, lebih baik memaksimalkan pendapatan toko, pembelian, atau klik? Nah, sebenernya ini tergantung dari level, ibaratnya kesiapan iklan kita sendiri. Gitu. Paling hasil ya, memang GMV dong. Mungkin kan dapetin pembelian belinya banyak. Tapi kalau misalnya orang belum percaya, ya susah. Nomor 1 tuh GMV. Yang kedua adalah pembelian. Nomor 3 baru klik. Nah, tapi kalau misalnya dicubiasanya, kalau yang kita lakuin, kalau di awal GMV dulu, kalau jelek, turun ke pembelian. Bisa bagus nggak? Kalau jelek, turun lagi. Nah, tapi turun-turun tuh artinya memang sama sekali belum siap. Keputunya belum siap buat iklan, atau kontennya, atau apanya yang kurang menarik. Terus, nama kun Rizky Maulana. Kalau Yohan, sekarang kok live TikTok menurun banget ya? Nggak kayak bulan kemarin. Hmm, terasaan kalau yang kita ngalamin di sini enggak lho. Justru malah kayaknya banyak yang lagi bagus. Nah, kalau misalnya live kamu turun, ada beberapa hal. Itu satu, bisa jadi secara semuanya turun, atau memang kita doang, dan beberapa jenis produk. Biasanya bisa kejadian dari satu produknya, yang diminati. Kedua, atau cara kamu dianggapnya buat orang tuh bosen, jadi mereka pengen yang lebih utar gitu kan. Ya, di situ perlu evaluasi sih, intinya. Terus, kemudian ada lagi dari nama akun Maaciu. Saya udah jadi TikTok seller, udah lumayan per minggu dapat satu atau dua penjualan. Tutor dong, biar makin laku keras gimana. Nah, buat makin laku keras sebenarnya simple. Kalau selama ini udah dapet penjualan, artinya produknya kan sudah terbukti ada yang beli. Kalau gue jadi kamu, yang dilakuin adalah, ya perbesar trafficnya aja dulu. Perbanyak orang yang lihat produknya. Apakah itu bisa dengan dari bikin konten, bisa dengan live, bisa dengan iklan. So, kemana yang bisa kamu lakuin? Lakuin yang itu. Supaya makin besar. Kemudian terakhir, dari nama akun Puser. Jadi, jadi kliennya supaya dibantu jualannya gimana, biayanya berapa, dana kelebihannya, apa aja, ada garansinya, apa? Pernyataan banget pertanyaan gue ya. Cara jadi kliennya sebenarnya simple. Itu ada linknya, lu tinggal isi, tinggal isi klik aja, nanti daftar, nanti bakal tim kita bakal ngontak kamu. Biasanya sih, pertama kita bakal bantu analisa, kayak ketika kamu mau masuk tuh, kan kita biasanya banyak sebenarnya. Mulai dari kayak di Shopee, di TikTok, gimana gitu ya. Terus udah gitu kan, dilihat nih. Sebenarnya yang perlu kamu basicnya simple adalah, ketika kamu jualan online, itu tuh pertama tugasnya itu kan bikin tokonya bagus. Kita lihatin dulu tuh, kamu udah siapa? Belum. Kalau belum, yaudah berarti step dari situ dulu. Nah, kemudian, kalau udah itu, kita bakal cekin. Oke, toko udah bisa nih, kayaknya bisa lari. Yang kedua adalah, ya lu, akun lu tuh harus dijalannya dari mana sih? Dari konten kah? Dari live kah? Dari ads kah? Gitu kan? Dari affiliate kah? Gitu kan? Nah, kita biasanya bakal ngasih suggest juga. Gitu. Nah, nanti kamu pilih, misalnya mau dari mana? Apakah mau dari semuanya? Apakah cuma salah satu? Itu bener-bener terserah. Dan biaya juga, ya itu bener-bener terserah. Jadi, kamu bukan terserah-serelannya ya, tapi terserah tuh sesuaikan, gitu loh. Kamu maunya yang mana? Gitu kan? Kita bakal ngasih suggest. Kedua tuh, kita nyariin traffic. Nah, kalau nyari traffic, itu banyak paket-paketnya. Apakah ada yang iklan, ada yang konten, gitu kan? Deman, CPI yang masing-masing beda. Jadi, disesuaiin. Kamu pengennya gimana? Kalau toko baru, biasanya kan, ya tokonya udah bagus. Begitu kita cari ini. Kayak, misalnya gimana dalam bulan depan, toko kamu tuh dikenal sama 1 juta orang, misalnya. Dengan 1 juta orang, bakal ada yang beli gak? Ya, logikanya. Ya, pasti ada yang beli, bener gak? Tergantung dari barangnya kan? Bener gak? Tapi kalau misalnya sekarang gini, oh, gue gak mau deh, gak mau dilihat sama orang, banyak orang. Kalau lu gak mau dilihat, ya, ada yang beli, bener. Emang intinya harus dilihat dulu, gitu loh. Jadi, dari yang dilihat itu, nanti dievaluasiin. Oh, next step-nya kayak gimana sih? Biar toko kamu tuh biar bisa lebih jalan, gitu ya. Kelebihannya apa? Sebenarnya, kelebihannya adalah ya di sini kita check-in, gitu kan. Gimana caranya supaya yang bisa dilakukan se-efektif mungkin, supaya toko kamu bisa berkembang, gitu kan. Nah, jadi kita pasti bakal kasih analisa insight-insight. Nah, biasanya nih, klien tuh, ya kalau yang gue lihat ya, ada 2 macem. Ada yang ketika dikasih insight seperti itu, mereka ngikutin. Dan biasa, perkembangnya lebih cepat. Nah, banyak juga nih, yang dalam kutip ngel, gitu. Karena ngomong, mau ini aja, mau itu aja, mau ini aja. Nah, biasanya tuh, growth-nya suka lebih kurang, biasanya, gitu ya. Nah, terus ada garansi nggak? Ya, sebenarnya gini, kalau di kita dibilangin ada garansi nggak, ya nggak ada garansi gimana. Sekarang gini, contoh, lu punya toko nih. Gue udah bayar. Gue udah bikin SPG, bawain seribu orang ke toko lu. Yang lu bayar kan biaya si SPG itu mendatangkan seribu orang, bentar nggak? Nah, kurang lebih kita kerjanya tuh kayak gitu. Mendatangkan banyak orang buat ke toko lu. Nah, nanti beli atau nggak aja gimana? Ya, gimana. Balik lagi kan, di penjualan toko lu sendiri, bener nggak? Gimana orangnya di sana kan? Contoh, kita udah bawain seribu, ternyata, katakanlah sales kamu judusnya setengah mati, misalnya. Ya, orang-orangnya pada takut. Ya, bukan salah gue dong, bener nggak? Gitu. Kita setiap market itu ada, ada QPI-nya, ada target-nya. Yang kita garansi adalah, kita pasti nyampe dari si target tersebut. Jadi, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi, itu dia tadi nih, berbagai Q&A tentang TikTok Shop. Nah, buat kalian nih yang masih bingung, masih penasaran, kalian boleh tulis di komen.